Pemirsa polisi menetapkan 17 santri salah satu ponpes di Blitar sebagai tersangka kasus penganiayaan yang melewaskan korbannya. Pelaku mengaku kesal lantaran korban diduga sering mencuri uang. Satres Krim Pohres Blitar masih terus memeriksa kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri meninggal dunia. Polisi telah meminta keterangan 25 saksi dan menetapkan 17 santri sebagai tersangka. Para pelaku mengaku kesal karena diduga korban sering mencuri uang milik temannya di dalam pondok. Korban dianiaya menggunakan sapu dan setrika hingga terluka di bagian kepala dan tubuh lainnya. Korban dilakukan dengan cara menggunakan semacam alat berupa kabel dari setrika, sapu, dan juga semacam gagang kayu. Duga korban ini melakukan penculian di teman-temannya. Mengakibatkan akhirnya teman-temannya melakukan tindak pedana berupa pengundangan tersebut. Sehingga yang awalnya terjadian luka berat, terhitung pada tanggal 7 Januari tahun 2024, korban meninggal dunia. Sebelumnya, seorang santri berusia 14 tahun meninggal dunia. Usai dianiaya rekannya di sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Korban dituduh mencuri uang saku sejumlah temannya. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini, unit PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar masih melakukan pendampingan terhadap keluarga korban dan pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, ANYUS, melaporkan.